kita lihat nah disini mungkin maksudnya seperti ini ya ada dua aplikasi Google Chrome sama ada dua ya seperti ini terus YouTube YouTube ada dua kemudian terus Playstore dan galeri dan galeri juga ada dua terus telan seperti itu ya Baiklah assalamualaikum kembali lagi bersama saya juga di santosa kali ini saya ingin berbagi tutorial tapi kemarin ada yang request dari Muhammad Hanif Bang tutorial merapikan ikon aplikasi plus agar apk jangan ada dua mungkin maksudnya itu di recent apps ya di rekomendasi jadi aplikasinya menjadi dua seperti itu itulah ya sebelum kita mulai mohon bantuannya untuk like share dan subscribe untuk membantu agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi terima kasih baiklah saja ya kita lihat nah disini mungkin maksudnya seperti ini ya ada dua aplikasi Google Chrome sama ada dua ya seperti ini terus YouTube YouTube ada dua kemudian terus Playstore dan galeri dan galeri juga ada dua terus telan seperti itu ya mungkin maksudnya seperti itu yaitu recent app nya jadi aplikasi yang baru digunakan atau paling sering bakal muncul seperti ini ya Nah kita akan sering pakai Google Chrome nanti akan muncul di rekomendasi atas ini ya dan bagaimana cara untuk menghilangkannya mudah sekali kalian tinggal pergi ke setelan kemudian pergi ke layar kunci eh bukan ya layar utama nah layar utama kemudian kalian pergi ke yang ini layar utama nah laci aplikasi laci aplikasi ya setelan tambahan laci aplikasi kemudian rekomendasi aplikasi ya nah kemudian kita hilangkan dan kita coba kembali nah sudah tidak ada ya rekomendasi aplikasi tadi nih sudah tidak ada ya aplikasi yang ganda seperti yang kamu apa permasalahkan seperti itu ya Nah jadi disini tidak ada yang aplikasi ganda lagi seperti itu ya kita ke setelan lagi kemudian ke layar utama dan laci aplikasi kita coba ya kita aktifkan lagi kemudian kita keluar dan apakah Nah ini ada dua ya ada dua jadi lihat ada dua jadi cara untuk menghilangkannya yaitu pergi ke setelan kemudian pilih eh layar utama kemudian kalian pilih laci aplikasi kemudian nonaktifkan rekomendasi aplikasi ya Nah seperti ini kemudian kita bisa keluar nah disini sudah tidak ada ya tidak ada aplikasi ganda seperti yang kalian eh permasalahkan seperti itu dan kemudian untuk merapikan icon merapikan icon yang mungkin yang ada disini ya Nah seperti ini mungkin kalian bisa menghapusnya seperti ini nah kalian seret saja hapus nah ini cuman akan menghapus di eh home screen ini saja ya tidak mengun install aplikasi cuman menghapus dari home screen saja nah cara merapikannya kemudian ada cara satu lagi saya kasih eh menghilangkan background ini ya background latar belakang agar terlihat seperti itu kita pergi ke setelan kemudian ke layar utama kemudian kalian pergi ke latar belakang nah disini kalian bisa mengatur transparansi latar belakang ya seperti ini kalian bisa naikkan menjadi 50% atau 75% kita coba 50% kemudian terapkan nah nanti tampilannya akan transparan seperti ini ya bisa dilihat nah tampilannya akan transparan seperti ini jadi lebih enak untuk dipandang seperti itu nah seperti itu ya tadi tutorial cara menghilangkan aplikasi eh yang ada dua seperti itu ya untuk Muhammad Hanif yang tadi ya baiklah itulah tadi tutorial cara eh menghilangkan aplikasi ganda di HP Poco STK NFC jangan lupa tekan like dan share jika bermanfaat dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati